Hari ini sangat bersejarah, hari ini dunia akan tahu bahwa persatuan, kesatuan sudah terjadi. Diluat dari ini berarti adalah musuh daripada bangsa Papua. Ingat itu. Tidak lagi terjadi sidang sana, sidang sini. Siapa musuh kami siapa? Orang gunung? Tidak. Orang pande? Tidak. Orang kun laut? Tidak. Siapa? Indonesia. Siapa? Indonesia. Kami akan pengen janji itu. West Papua kami sudah promise bahwa musuh kami adalah Indonesia. Hari ini adalah hari bersejarah. Bagi Indonesia, aku pahit kami punya tanah. Tapi hari ini juga lah hari bersejarah kami merebut kelaulatan bangsa Papua hari ini. Mulai hari ini sampai Papua. Kami siap menghubungi itu. Sehingga perguruan-perguruan kerjaan di dalam koordinasi praksi militer ini bisa dijalankan di dalam West Papua hari ini. Terima kasih itu mungkin sikapkan dari kami untuk komentar di sore ini waktu saya kembalikan. Kita akan berjalan seperti ada waktu. Ketoran ini yang kita lakukan hal itu. Kalau sampai dengan hari ini kita sepakat bersatu dalam imamir, kita lakukan. Habislah sudah persoalan. Kalau ke dalam yang kita pikirkan, walaupun ada duri-duri dan nyamuk-nyamuk itu kalian tidak berdabung dalam sistem, mereka adalah ilegal. Harus dibesnikan. Kami ingin bebas. Saya mengejar telapak kaki daripada Bapak Mahathias. Saya tidak rumpur yang punya. Yoweni punya. Prawar punya yang hubur di hutan. Saya mengejar khas bedangan hari ini sama seperti ini. Dan hari ini juga terwujud. Tanggal 1 Mei. Ini bagaimana caranya menjadi bulat untuk kita mendorong. Jadi bulat ini kami sikir bukan besar. Let's Papua Army. Kami sepakat dengan ini. Terima kasih. Saya bertindak. Angkatan Presiden Republik Indonesia yang ada di Papua di Usir. Maka saya ini mempertanggap. Mempertanggap Indonesia harus keluar tanah Papua ini. Indonesia mempertanggap. Otonomi tidak. Saya mempertanggap Republik Indonesia untuk Indonesia keluar bumi Papua. Saya berhubungan kepada Bapak. Panglima saya atau suami saya tadi juga sudah berpulang kepada Bapak. Terima kasih. Terima kasih.